Intro Sejak Sinopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar panembahan Hanyokrowati Mataram memasuki prahara berkepanjangan Daerah timur dan pesisir utara pulau Jawa mulai memberontak yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi penguasa Mataram Untuk mengemban amanah pendiri Mataram dan menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijogo Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya Sayangnya putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di mana di mana di mana di mana? Di mana di mana? Bersambung... Kisintam Dukuru... Kutailan... Uleh kandang... Kisintam Kedua... Kisintam Kedua... Tidak, Kek. Tidak, Kek. Tidak, Kek. Tidak, Kek. Kek, Kek. Saya yang kali Coko, karusisannya selalu dur, nyeng dur. Ayo. Kakang. Kakang, siapa? Lepasnya, Kak. Mana? Aku tak ngerti, Mas. Ssshhhh, Mas Rangsang. Mas Rangsang. Gantengnya. Eh, kaya ngapa tuh, Mas Rangsang, gak bisa ngutai. Kaya kangen karo anak eki lura sudar. Eh! Bagus-bagus ngono kuwi kok seneng ane karo wang wedok berangasan. Hambok karo aku yae. Wah! Kemayu! Eh, aku kira kemayu. Enggir. Maaf. Biti ewe sipakani kabelnya. Jawa nikit riepon mendol-mendol. Eh. Mas Raksang? Mantan apa mas? Anu nyai. Kuwi penasaran karo anak eki lura sudar. Ketan ini lura sudar seng kabar ilang dibutau tiang berangletan apa pak? Kutuh segini. Lembayong. Lembayong sudah kembali. Aduh. Lo mboten ngertes mas. Mas. Mas Raksang. Mas Raksang. Sampun mboten-mboten mergisane sendoro lura. Ulu wetu wengkang kedasi pun sewanaken. Enggir sangat. Mboten tiang bayi. Mas Raksang. Mas Raksang. Mas Raksang. sampai sampai tanpa ngelapor di mataram sehingga besok di jawa di kembang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton